Kanker payudara itu mungkin lebih dari 50% akan kembali dia. Rata-rata karena diangkat semua payudara itu akan kehilangan payudara. Itu yang samping yang sangat tidak enak. Ada nggak tips supaya kita itu terhindar dari kanker payudara? Terima kasih telah menonton! Kita akan membahas mengenai prosedur operasi dari pasien kanker payudara. Dokter, seperti yang kita ketahui, kan kanker payudara ini adalah salah satu penyakit yang berbahaya. Tapi apakah penyakit ini dapat disembuhkan hanya dengan operasi? Ya, semua tahu kalau kanker itu penyakit berbahaya, bukan hanya payudara saja. Tapi hanya dengan operasi saja itu tidak bisa menyembuhkan kanker payudara. Karena kanker itu harus ditangani secara multidisiplin. Jadi ada beberapa cabang ilmu yang bergabung untuk menanggolongi penyakit kanker payudara. Dan semua kanker biasanya begitu. Kalau untuk operasinya atau untuk prosedur bedahnya nih dok, seperti apa untuk kanker payudara? Nah, prosedur bedah ini pertama-tama kita butuhkan dulu clinical staging-nya. Setiap kanker itu mempunyai satu tahapan-tahapan tingkatan penyakit yang disebut dengan staging atau stadium, stadium klinis ya. Nah, operasi itu bisa yang paling ringan sekali sampai yang paling ekstrim sampai mengangkat payudaranya itu. Apa itu yang ringan? Umpaknya yang ringan itu kita mengambil sedikit jaringan. Artinya namanya istilah biopsi. Kenapa dibiopsi? Karena mungkin payudara itu nggak bisa diangkat lagi. Tapi kalau masih bisa diangkat payudaranya, itu akan lebih baik. Jadi operasinya itu lebih luas dan mengangkat payudara. Tapi kalau bisa kita mempertahankan payudara itu ada juga lebih bagus dengan mengangkat kankernya tanpa mengangkat payudaranya. Jadi prosedur-prosedur itu akan kita tempuh sesuai dengan kondisi klinis daripada pasien tersebut dan sesuai dengan stadium penyakit yang kita temukan di lapangan. Oke, kalau setelah operasi ini dok, ada efek sampingnya apa dok? Ada. Yang pertama mungkin orang itu ya rata-rata karena diangkat semua payudara itu akan kehilangan payudara. Nah, itu yang pek samping yang sangat tidak enak ya. Sudah itu kadang-kadang ada juga gangguan gerakan daripada lengan sebelah yang diangkat ya. Karena ototnya itu nanti sudah tidak ada lapisan lemak lagi di depan dan dia untuk menggerakkan itu terasa rasa sakit. Nah, ini perlu latihan. Perlu latihan fisioterapi nanti lama-lama dengan fisioterapi yang teratur, pergerakan tangannya akan kembali normal. Nah, yang ketiga, kalau operasi yang sangat ekstrim ya sampai mengangkat semua kelenjar di ketiaknya, kadang-kadang nanti dalam waktu yang jangka yang lama nanti bengkak di tangannya itu. Karena bendungan di limpenya itu terbendung lengannya itu. Jadi, bengkak lengannya itu bisa terjadi kalau sudah terjadi penyebaran di kelenjar geta bening di ketiak yang harus diangkat semua. Tapi sekarang dengan metode operasi yang mungkin lebih canggih, kondisi-kondisi itu sudah jarang terjadi ya. Karena kita juga di samping operasi sudah ada pengobatan yang lain, sudah ada obat-obat baru yang ditemukan, kemoterapi yang ditemukan, dan radiasi yang lebih bisa membantu pengobatan kanker payudara tersebut. Nah, dok, kalau misalnya sudah diangkat salah satu yang memang terkena kanker gitu kan, dok, bisa nggak sih suatu saat itu akan timbul lagi sel kankernya gitu? Kanker payudara itu mungkin lebih dari 50% akan kembali ya, kembali. Entah nimbul di mana saja, mungkin di tempat yang semula, mungkin di tempat yang jauh, mungkin bisa saja di paru-paru, di hati, di tulang, di otak ya. Nah, itu memang sifat kanker itu, karena kanker ini adalah suatu penyakit yang sistemik ya, yang beredar, yang mengikuti darah ya. Kenapa? Karena sel-sel kanker itu tidak semuanya aktif pada satu saat. Ada yang namanya sel itu sel tidur, namanya dorman sel ya. Nah, dorman selnya dia bertahun-tahun dia ya, tidak aktif. Setelah semua sudah aman, bertahun-tahun, dia aktif lagi. Nah, itu bisa timbul ya, timbul lagi dia punya muncul. Munculnya di mana? Tergantung ya. Dia nempol di mana? Nempol di tulang, muncul di tulang. Jadi nggak selalu di payudara gitu ya? Nggak selalu ya. Atau memang kanker payudara itu muncul lagi dari yang sebelah, yang kontralateral, yang tadi sehat, muncul lagi penyakit di sebelahnya. Jadi kadang-kadang ada yang, umpamanya beberapa tahun kemudian, ketemu lagi, kita angkat lagi satu payudaranya. Sehingga memang dua-duanya udah nggak ada payudara. Oke, terakhir dong. Ada nggak tips supaya kita itu terhindar dari kanker payudara? Untuk mengurangi risiko kanker payudara itu adalah kita berusaha untuk mencari gaya hidup yang sehat. Apa itu? Hindari makanan yang berlebihan kalori dan lemak. Terutama lemak. Dan biasa makan makanan-makanan itu yang banyak serat. Dan seperti bawa-bawaan dan sayuran. Dan makanan-makanan itu mestinya fresh. Bukan makanan-makanan sudah diolah, sudah banyak campuran penyedap, campuran pengawet, yang enak-enak itu ya. Nah, usahakanlah. Kalau bisa, memasak itu yang tidak banyak digoreng. Digoreng itu juga ada dihindari dengan minyak yang sudah berkali-kali digoreng. Sudah itu, biasa kan dengan berolahraga. Hidup diberolahraga teratur, ini juga akan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan hindari hal-hal yang menimbulkan radiasi di sekitar tubuh kita. Karena radiasi juga bisa menimbulkan suatu perubahan daripada sel saya yang ada di dalam tubuh. Terutama dari payudara. Sudah itu hindarkan trauma. Itu payudara tidak boleh terbentur-bentur itu. Tidak boleh ya. Bentur-benturan segala macam. Terus, usahakan jangan sampai ada infeksi di payudara. Sudah itu, kalau hamil, punya anak harus menyusui. Menyusui selama mungkin. Karena makin banyak menyusui, semakin lama menyusui. Terus, semakin mengurangi risiko untuk terkena kanker payudara. Begitu. Itu yang sementara kita bisa kemukakan di sini. Baik, terima kasih banyak dokter Wim atas penjelasan dan juga tipsnya nih dok. Nah, sahabat Mika, jadi penting sekali untuk kita menjaga pola makan dan juga pola hidup sehat agar bisa terhindar dari risiko terkena penyakit kanker payudara. Jika sahabat Mika memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau ingin sharing, langsung saja tulis di kolom komentar channel ini ya. Sampai ketemu lagi di Bincang Sehat Mika selanjutnya. Dadah! Mitra Keluarga Life, Love, Laughter Terima kasih telah menonton!